Jadi itu dulur filosofinya ya Jadi didik-didik musrik, didik-didik mendukun Jadi dilihat dulu filosofinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera Halo dulur, mudah-mudahan kita semua Selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Isanggih Pada tayangan kali ini saya akan membahas tentang Ciri-ciri dagangan atau usaha Yang diganggu atau dikerjai orang lain secara gaib Beserta solusinya Monggo disumak dulur, barangkali anda mengalaminya Nenu jengrahayu, sugemida ngetakan Di jaman modern ini masih ada dulur yang namanya Ganggu atau nyumpeti rejeki orang lain itu masih ada Dengan cara-cara curang tidak kasat mata Nah ini biasanya yang sudah mengalami Kadang juga bingung Kok bisa seperti ini Usahanya, dagangannya, kok jadi begini Nah untuk mengetahui apakah benar ya Usaha atau dagangan anda ini ada yang ganggu Ya secara tidak terlihat mata Ataukah memang itu karena Ulah anda sendiri ya Jadi video ini saya buat karena banyak yang bertanya pada saya ya Kenapa dagangannya menjadi sepi ya Dan disini saya hanya menyampaikan ya Video ini khusus untuk para pedagang atau yang usahanya jujur ya Yang tidak menipu pembeli, tidak membohongi pembeli Karena banyak sekali juga setelah saya lihat Ngapusi tapi munine kok diganggu Munine kok sepi mendadak itu karena apa Nah ini bagi yang benar-benar usaha dan dagangannya itu berkualitas Tapi mengalami perubahan drastis ya Bagi anda ya yang buka usaha atau yang berdagang kok tiba-tiba mengalami penurunan ya Apakah itu karena memang terjadi penurunan ekonomi atau memang keadaan ya Atau memang karena ada yang jahil ya melalui gaib Ciri-ciri usaha atau dagangan anda dijahili orang secara gaib itu ya Yang pertama ini untuk keseluruhan dulur ya Bukan hanya 1-2 saja cirinya tapi untuk keseluruhan Yang pertama ini sudah otomatis Yang tadinya rame menjadi sepi drastis Artinya biasanya anda jualan itu ya Naik turunnya biasa ya Gak jeglek ya itu lumprah Tapi kalau yang biasanya punya pelanggan ya Orderan banyak langganannya tiba-tiba itu berhenti ya Secara drastis nah itu kemungkinan ada yang mengganggu usaha anda Kemudian yang kedua Ada orang yang melewati tempat usaha anda Ataupun orang yang melewatinya itu terlihat tidak buka Jadi tempat usaha anda itu terlihat tutup ya Padahal anda seperti biasanya buka ya Tapi kebanyakan orang lewat hanya melihat saja Mereka melihat seperti tutup Kemudian yang ketiga ada pembeli yang masuk ke tempat usaha anda Ya melihat barang dagangan anda itu seperti bingung Biasanya ya yang dibeli itu biasanya beli ini ini Nah itu pada saat itu bingung mau beli apa Dan pada akhirnya banyak yang tidak jadi beli Itu tidak terjadi pada 1-2 pembeli Tapi sering seperti itu dalam beberapa hari Kemudian yang keempat Muncul bau-bau aneh di tempat usaha anda Jadi dagangan anda ini kadang-kadang Kayak nek barat kayak angin mambu ya Baunya itu kadang wangi Kadang juga kayak bau busuk menyengat ya Itu pun dalam beberapa hari seperti itu ya Mak breng gitu Kadang wangi kadang busuk Lalu yang kelima ciri usaha anda diganggu orang lain secara gaib ya Anda itu sering mimpi buruk Terus-terusan mimpi seperti diteror lah Mimpi seperti ketakutan lah Seperti dikejar-kejar orang lah Dan itu terus-terusan ya Itu pertanda bahwa jika anda sedang usaha Berarti usaha anda ini ada yang mengganggu Dan yang keenam ini biasanya ya Kalau anda buka usaha Memiliki karyawan ya Karyawan tersebut kalau enggak anda itu sakitnya bergiliran Saat menjaga tempat usaha anda Walaupun sakitnya ini tidak terlalu yang parah Artinya hanya kadang flu Kadang gergesi ya Kadang pusing Tapi gantian sering Nah ini kan namanya mengganggu Sehingga orang kalau sakit itu beda loh Dulur orang sakit sama orang sehat itu saat jualan ya Atau berdagang itu beda Nanti rezekinya juga beda Nah yang diganggu itu kesehatannya Kemudian yang ketujuh ini Hawanya itu kayak yang panas Kayak pengen yang emosi gitu ya Kalau ngomong itu kayak nyongak ya Kalau punya karyawan itu tiba-tiba kok pogel gitu sama karyawannya Padahal di tempat usahanya itu ada kipas angin Ada AC Tapi rasanya itu enggak enak gitu Kok pengen keluar gitu Nah itu salah satu ciri tempat usaha anda Sedang diganggu oleh orang yang ingin menjatuhkan usaha anda Dan yang kedelapan Jika anda usaha atau dagang di bidang makanan ya Makanannya ini cepat basi Ataupun mengeluarkan binatang Mohon maaf ini ya Kayak belatung Padahal makanan tersebut masih fresh Makanan tersebut bagus ya Genah-genah nek Masak kuih cek tas Baru memasak Tapi jarak satu jam gitu ya Bahkan kadang sebelum ada satu jam itu sudah basi Itu sudah ada kadang-kadang pembelinya itu Loh ini kok ada ininya Nah itu dulu Hal yang tidak wajar kan Nah itu bisa jadi karena ada yang ingin mengerjai usaha anda ya Atau bisa juga memang tempat usahanya itu ada penunggunya Jadi ada dua kemungkinan itu Lalu solusinya bagaimana kalau sudah mengalami hal-hal tersebut Untuk kasus ringannya ya Ini untuk kasus ringannya Jika anda mengalami pada kondisi yang belum parah ya Masih ringan ini Ini bisa kalau buka sebelum dibuka ya Usahanya pagi gitu Misalnya kalau buka pagi Itu depan tempat usaha disirami dengan air lerih Atau air cucian beras ya Ya kalau bisa jangan sampai dilihat orang Nanti kalau dilihat orang malah dikira anda yang pakai dukun Pakai lain-lain gitu Padahal itu untuk memproteksi diri anda sendiri ya Untuk memproteksi usaha anda sendiri Kemudian yang kedua itu dengan ditaburi garam grasa ya Garam asli laut ya Itu ditaburi Tentunya dengan membacakan doa gitu lor Karena itu sebagai media untuk merekam doa Kita percayanya kita minta tolong Dan percayanya itu pada Tuhan Yang Maha Esa Tapi Seperti air lerih atau air cucian beras tadi ya Dengan garam itu sebagai Media merekam doa kita Dan sebelum melakukan itu Jangan lupa disapu dulu ya Kenapa harus seperti itu disapu dengan membacakan doa Sesuai dengan keyakinan anda masing-masing Karena kalau ada yang menaruh sesuatu ya Kalau anda menyapu dengan mendoa Itu sama halnya dengan disingkirkan dulu Baru kemudian setelah Menggunakan media air lerih dan garam tadi Itu sebagai penangkalnya Bagi yang beragama Islam Nyapunya itu ya Sambil nyapu dibacakan Bismillah sebanyak 21 kali Begitu kalau kata guru saya yang gitu lor Dan bagi yang beragama lain Itu terserah anda ya Yang penting niat anda itu Mohon pertolongan pada Tuhan Dan gini dulu lor Saya kasih tau ya Kenapa kok menggunakan media Air cucian beras dan juga garam Kenapa tidak lainnya Jadi gini Air lerih atau bekas air cucian garam Itu filosofinya adalah Beras itu sumber makanan pokok Yang dibutuh Ini nomor satu ya Beras itu nomor satu Kebutuhan pokok untuk makan Untuk penghidupan ya Nah makanya menggunakan media itu Karena sebagai sumber penghidupan Utamanya makanan yang kita makan itu Langsung dari hasil bumi Makanya menggunakan media itu Kemudian kenapa kok garam laut ya Kenapa garam asli Karena dari lautlah kekayaan bersumber ya Disana banyak sekali kekayaan yang diturunkan Tuhan di laut Dan juga air laut itu bisa memberantas segalanya Ya sebagai contoh seperti kayak tsunami itu ya dulur Makanya kalau diganggu secara tidak kasat mata diganggu secara goib itu bisa dimitralkan atau dihabus dengan menggunakan media garam tadi Jadi itu dulur filosofinya ya Jadi titik-titik musrik Jadi dilihat dulu filosofinya Dan untuk mengetes kemandian atau kemanjuran dari yang sampai melakukan sendiri ya Yang Anda lakukan sendiri ini ya Adalah tingkat kedekatan Anda dengan Tuhan Karena hasilnya masing-masing orang itu berbeda Ada orang yang melakukan ini seperti ini sendirian Tapi karena keyakinannya kuat kepada Tuhan itu yang utama yakin ya Maka itu akan bisa disingkirkan dengan dirinya sendiri dengan melakukan itu Tapi kalau Anda tingkat kedekatannya dengan Tuhan itu jauh Artinya Mek gur butuh tak Karuseng kuwoso Butuh nih Genggunu kuitok Ini gak mandi dulur Maaf ya Tuhan itu bukan untuk diperintah Tapi dimintai pertolongan Jadi jangan salah sangka Yang Anda lakukan yang seperti ini ya Ini hanyalah untuk mohon pertolongan pada Tuhan Jadi gak ngongkon Tuhan Gusti Allah mbok kongkon Misalku ngelakonin gini Ya Tuhan aku ki Wahono laris daganganku gini Itu namanya memerintah Tapi kalau kita mohon pertolongan itu ikhlas Kita yakin bahwa kita akan ditolong oleh Gusti Allah Itu gak dulur gak Jadi inti solusi yang saya sampaikan ini adalah tergantung pada niat Anda ya Kalau Anda niatnya mohon pertolongan Insya Allah ditolong Tapi kalau Anda niatnya menyuruh Pokoknya aku menyampaikan ini Sesuai dengan apa yang saya pelajari Sesuai dengan apa yang diajarkan guru saya ya Bisa Anda praktekkan pokoknya Sesuai dengan tujuan baik Anda ya Bukan berlaku untuk pedagang Seng gak jujur Seng ngapusi Gak iso ikhle tinggi wong Seng ngapusi Iso ini tinggi pedagang Seng jujur Baik dulur Demikian yang bisa saya sampaikan Geng mudah-mudahan bermanfaat Usaha kita diberkahi semuanya ya Lancah selalu Saya Fitrika Mohon maaf kalau mungkin kata-kata saya ini Ada yang tidak mengenakan Salam Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton